Berdiri Iya Iya ini dia tarik menarik yang memang sudah terjadi Iya dengan ikuan ya seperti biasa Iya dalam situasi seperti ini tentu saja yang masih punya peluang besar adalah Malu United dan juga Del Trasiduardo dari Group Y Bagi Persela jika situasi ini bertahan mereka hanya punya 6 poin Jadi pertandingan terakhir ketika mereka pun menang mereka harus menunggu hasil pertandingan lain Iya memang situasi yang tidak mudah bagi Persela ya Masih ada waktu pemirsa Liu Jun mampu menetralisir keadaan Yang langsung kirimkan 4 lampu mencari Hafidin yang berlari dengan kencang Hafidin masih menjaga bola di dalam lapangan Ada bagus nih Rwanto di sana Iya semakin mendekati akhir pertandingan Dan tampaknya skor 2-2 mungkin akan menjadi skor yang adil bagi kedua tim Karena mereka memang bermain sangat baik sampai menit ke-95 ini Sangat berimbang pertandingan kali ini Ya Wilson membawa Malu United unggul 2-0 terlebih dahulu Sebelum tadi kita lihat Adi Jantra dan juga Aldi menyamakan pendudukan Setelah itu kita masih menunggu gol pembeda di laga ini Redondo Dan kita lihat Adi bagaimana tendangannya sekaligus menjadi menu penutup Dalam laga yang berlangsung di babak 12 besar dari grup Y Pegadaian Liga 2 antara Laskar Joko Tinggir Berhadapan dengan Laskar Kiraha Yang berakhir tanpa pemenang Harus puas sama-sama berbagi satu poin tentunya Antara Persela Lamongan berhadapan dengan Malu United Hasil imbang kedua dalam pertemuan antara kedua tim ini di musim ini Persela Lamongan 2 Malu United FC 2 Jangan kemana-mana pemirsa Kami akan kembali ke studio Setelah pesan-pesan berikut ini Setelah pesan-pesan berikut ini